Halo sahabat Hikam TV Terima kasih telah menekan tombol like Jangan lupa subscribe Tekan juga tombol lonceng agar Anda selalu dapat notifikasi dari kami Terima kasih Pertanyaannya ketika kita dihadapkan pada dua pilihan Yang sama-sama baiknya atau sama-sama buruknya Tidak berkaitan dengan murkah Allah Atau tidak berkaitan dengan pelanggaran undang-undang Atau pelanggaran aturan atau pelanggaran yang ada di hukum agama Kira-kira bagaimanakah cara memformulasi ketika kita harus mengambil keputusan Dalam kaedah usul ada sebuah kaedah Ketika kita dihadapkan pada dua kondisi Dua pilihan yang sama-sama buruknya Sama-sama madorotnya Sama-sama bahayanya Manakah yang harus kita ambil Dalam kaedah usul ini Justru ketika kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama buruknya Sama-sama tidak baiknya Maka manakah yang harus kita ambil keputusannya Nah dalam kaedah usul dikasih cara yaitu Yang harus kita jaga adalah Kita jangan mengambil implikasi bahayanya Atau implikasi kerusakannya Atau implikasi madorotnya yang lebih besar Tetapi yang harus kita ambil adalah Yaitu resiko yang tersedikit Jadi kalau kita dihadapkan pada dua keputusan Apalagi pada dua pilihan yang sama-sama Punya implikasi kerusakannya Punya implikasi madorotnya Maka yang harus kita ambil keputusannya adalah Ambil yang itu implikasi kerusakannya Implikasi madorotnya yang teringan Apa aja kan Jadi ketika dua pilihan itu sama-sama buruknya Maka yang kita ambil adalah Yang implikasi keburukannya lebih sedikit Nah sekarang bagaimanakah Kalau kita dihadapkan pada pilihan Yang dua-duanya sama-sama baik Yang dua-duanya sama-sama maslahat Nah kalau kita pakai kaedah Tentang siapakah manusia yang terbaik Khairun nas anfa'uhum linnas Maka cara kita mengambil pilihannya adalah Ambillah satu pilihan Di mana aspek daya manfaatnya lebih besar Jadi Kita harus mengambil satu pilihan Yang implikasi manfaatnya Itu lebih luas Implikasi manfaatnya lebih besar Silahkan apa saja jenis pekerjaannya Atau jenis aktivitasnya Tetapi Landasannya kalau dua-duanya sama-sama baik Maka ambil yang anfa' Ambil pilihannya yang aspek manfaatnya Lebih banyak, lebih luas, lebih besar Jadi kalau kemaldorotan itu yang harus diambil adalah Implikasi bahayanya atau implikasi maldorotnya yang paling sedikit Kalau di sama-sama yang baik Maka pilihannya yang diambil adalah Yang daya manfaatnya lebih besar, lebih luas Gira-gira itu pertanyaannya Kang Soheh Saya melanjutkan pertanyaan yang kedua dari Kang Haji Soheh Pertanyaan yang kedua adalah Kenapa kita sebisa mungkin untuk menghindarkan Kata atau kalimat-kalimat sulit Yang keluar dari mulut kita Jadi Lafad atau kalimat yang keluar dari lisan kita Itu sejatinya seperti halnya doa Nah dalam hadis kudsi Itu ada satu redaksi yang bunyinya Saya akan mengabulkan apa yang akan didugakan hamba terhadap aku Inilah yang dalam teori Miro Lingus Program Orang yang senantiasa ketika dia lisanya Secara verbal mengucapkan kalimat sulit Maka akan memberi implikasi terhadap pekerjaannya menjadi sulit Maka kalau kita bisa menghindari kalimat-kalimat sulit Yang keluar dari mulut kita Sebaiknya itu hindari Karena Kalau kita menghadapi apa saja Terus ada redaksi kalimatnya sulit Itu biasanya kita gampang menyerah Karena Belum saja melakukan tetapi Memori otak kita atau mindset berpikir kita Kita sudah menyimpulkannya sulit Sehingga Nanti dalam proses mengerjakannya Justru yang akan kita temukan adalah kesulitan-kesulitan Kalau kita mau lebih luas lagi Sebetulnya apa yang dikehendaki oleh Allah Apakah kesulitan atau kekemudahan Kalau kita mengutip salah satu potongan ayat Itu bunyinya gini kan Yuridullahu bikumul yusro Wala yuridu bikumul asro Jadi Allah saja menghendaki kemudahan Tidak menghendaki kesulitan Artinya Ini Bahwa Kita jangan senantiasa Menghadapi apa saja Terus Diawali dengan kalimat sulit Maka itu akan berimplikasi Pekerjaan yang kita hadapi sulit Sulitnya dari mana? Pertama Kita sudah akan terbebani Kita sudah akan terbebani secara mental berpikir kita Karena sebelum melakukan saja Sudah kita simpulkan bahwa itu sulit Padahal dicobanya saja belum Dilakukannya saja belum Tetapi kita sudah menyimpulkan Sudah memberikan penilaian sulit Sehingga Ada keengganan kita untuk melakukan pekerjaan tersebut Karena hakikatnya Manusia itu tidak mau terbebani yang berat-berat Alakana itu Selagi kita bisa menghindari kalimat redaksi sulit Dijauhkan dari lisan kita Insya Allah justru hakikatnya Pekerjaan yang kita hadapi Insya Allah akan diberikan kemampuan Hanya orang-orang yang latah Yang senantiasa dalam lisanya Sering berkata sulit Maka betul-betul dia akan menemukan kesulitannya Dan boleh jadi kata-kata sulit itu adalah doanya Yang diijabah oleh Allah Sehingga dia menemukan berbagai pekerjaannya Betul-betul dalam sulit Apa saja kan Orang dalam mencari riski Saran saya tidak pernah mengucapkan kalimat sulit Orang menghadapi pekerjaan Saran saya kalau bisa Hindarkan kata-kata sulit Tujuannya apa? Agar dalam cara berpikir kita Dalam cara pandang berpikir kita Bahwa pekerjaan ini haruslah Coba kita jalani Kalaupun toh ternyata dalam prosesnya Kita menemukan kesulitan Tanamkan dalam keyakinan kita Bahwa kita pasti akan menemukan jalan keluarnya Tidak ada sesuatu kebuntuan kok Hakikannya akan selalu ada jalan keluarnya Hanya apakah kita menjadi orang yang terus gigih Untuk mencari jalan keluarnya Ataukah kita menjadi orang yang cengeng Yang terus nyerah ketika dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan Nah biasanya Orang kalau belum melakukan saja Sudah dia bilang sulit Itu justru juga akan tercermin Dengan berbagai aktivitas yang dia hadapi Makanya boleh jadi Kalimat sulit Yang sudah sangat sering diucapkan dalam lisan Itu akan berimplikasi terhadap berbagai pekerjaan yang kita hadapi Karena akan menjadi latah Nah orang kalau sudah bicaranya latah Itu artinya Dalam memori alam pikir bawah sadarnya Sudah mulai terekam Jadi setiap menghadapi pekerjaan Maka kalimat sulit itu akan muncul Setiap menghadapi aktivitas Maka kalimat itu Kalimat sulit itu akan muncul Nah bahayanya apa Bahayanya adalah kita menjadi orang yang pesimis Ketika dihadapkan dengan aktivitas atau pekerjaan yang harus kita lakukan Makanya Allah saja menghendaki kemudahan Kok kenapa cara berpikir kita Belum-belum kok sudah diawali dengan kesulitan Maka Hindarkan kata-kata sulit Dalam setiap aktivitas atau pekerjaan yang kita lakukan Tujuannya apa Agar kita tumbuh sugesti Bahwa pekerjaan yang kita lakukan Kita optimis akan mampu dituntaskan Sobat saja kalau kita gak mati Biasanya orang kalau sudah ngomong Sering ngomong kata sulit Itu ada kelanjutannya Kelanjutannya itu dia gampang ngeluhkan Kelanjutannya itu dia gampang ngeluh Makanya Hindarkan kata-kata sulit Karena kata-kata sulit itu Mencerminkan orang-orang yang bermental cengeng Mengerjakannya saja belum Kok sudah menyembuhkan sulit Sulitnya dari mana Tetapi Kalau kata sulit ini tidak keluar dari lisan kita Insya Allah Kita memiliki kemampuan untuk mencoba Mengerjakan apa yang semestinya kita lakukan Dan ketika betul-betul menemukan kesulitan Insya Allah ada daya optimisme Kita akan bisa mencarikan solusinya Jadi Hindarkan kata-kata sulit dari lisan kita Toh Allah saja menghendaki kemudahan Kenapa kita terus gampang-gampang Menjiliki kemudahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!